Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to M.I. Istiqomah Sambas Purbalingga YouTube Channel 5th Grade Playlist Unggul Model Islami How are you students? I hope you are in a good condition Before starting our lesson today, let's say basmala together Bismillahirrohmanirrohim Well students, today we are going to learn English lesson unit 5 part 2 Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi bahasa Inggris unit 5 bagian kedua Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran, buku guru ingin sampaikan di aims atau tujuan pembelajarannya Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat Satu, melafalkan kalimat sederhana terkait topik math in English dengan benar Yang kedua, mendemonstrasikan kalimat sederhana terkait topik math in English dengan benar Kita masuk ke materi yang pertama Bateri yang pertama yaitu menanyakan hasil operasi hitung matematika dalam bahasa Inggris Bagaimana caranya? Yang pertama Cara pertama untuk menanyakan adalah Di situ, buku guru punya contoh Untuk nomor 1 Ada 2 ditambah 2 sama dengan 4 Nah, bagaimana untuk menanyakannya? Kalian bisa perhatikan ungkapan yang di ucapkan oleh A What is the sum of the problem? What is the sum of the problem? Artinya, berapa jumlah dari operasi hitung di atas? Kemudian si B menjawab I think it's 4 2 plus 2 equals 4 Jadi, saya pikir itu adalah 4 2 ditambah 2 sama dengan 4 Jadi, ini adalah gabungan dengan yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya Yaitu Bagaimana cara membaca operasi hitung matematika dalam bahasa Inggris Ini contoh yang pertama Menggunakan kata tanya What is the sum of the problem? Yaitu kalimat tanya Kemudian Yang kedua Bagaimana cara untuk menanyakannya? Di sini ada kata math Ada easy and fun Ini adalah menanyakan pendapat Si A bertanya What do you think of math? Apa yang kamu pikirkan tentang matematika? Kemudian si B menjawab I think it's easy and fun Saya kira matematika itu mudah dan menyenangkan Itu adalah yang kedua Kemudian yang ketiga Ada math Kemudian ada easy and fun juga Ada 2 kata Kemudian si A bertanya What is your opinion of math? Apa pendapatmu tentang matematika? What is your opinion of math? Kemudian si B menjawab In my opinion Menurut pendapat saya It's easy and fun Yang matematika adalah mudah dan menyenangkan Jadi itu adalah 3 cara untuk menanyakan matematika Matematika Yang pertama untuk menanyakan operasi hitung Yang kedua dan ketiga adalah untuk menanyakan pendapat mengenai tentang matematika Itulah yang sudah kita pelajari hari ini Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan practice and speak Halaman 32 Nomor 2 sampai 5 Tugasnya dikerjakan saja Tidak perlu dikumpulkan ya Akhirnya selesai sudah pembelajaran pada hari ini Let's close our lesson today by saying Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selalu ingat pesan buhuru Jangan lupa untuk selalu laksanakan Ibadah wajib dan sunahnya Kemudian sekarang tahfitnya Dan juga selalu jaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh